Intro Marhaban Bikumpil Maghrib Selamat datang di Maroko, negeri Mediterania yang terletak di Afrika Utara ini tidak henti memancarkan sinarnya Jejak sejarahnya yang merekam penguasaan bangsa Arab Spanyol menyisakan jarak budaya dan tradisi yang memikat Membuat saya terpesona kepada kota biru Sefsawan sebuah kota yang terhampar di Pegunungan Rib, Barat Maroko Bangunan-bangunan di Sefsawan memberi warna yang berbeda Di Maroko, penduduknya biasanya bisa berbahasa Arab dan Perancis Nah, uniknya di Sefsawan karena dekat dan sempat berinteraksi dengan Spanyol di abad 15 masyarakatnya lebih mahir berbahasa Arab dan Spanyol dan pada bahasa Perancis Yang membuat saya semakin terpesona dan jatuh cinta pada Sefsawan adalah kesadaran masyarakatnya untuk menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan dengan menggunakan cat biru bahkan hingga ke pintu rumah Dari kota Sefsawan, kita menuju ke Jema Alvina Ini adalah sebuah alun-alun yang terkenal di Afrika bahkan punya julukan sebagai tempat berkumpulnya orang seberang Di sini pula menjadi tempat favorit turis untuk menikmati makanan khas Maroko Dengan ditemani Amanda, seorang blogger asal Amerika kami pun membelah pasar untuk mencari Tanzin makanan khas Maroko yang terbuat dari daging kambing Tanzin adalah makanan otentik khas Maroko Daging kambing dimasak satu hari di dalam tanah memakai kerajinan tajin khas Maroko Jadi, kalau tidak dimasak memakai temikar ini bukan tajin namanya Tajin ini dibuat dari tanah liat Jika dipakai memasak wadah ini bisa memberikan tingkat kematangan yang sempurna Seperti saat memasak daging kofta ini Daging kambing khas Maroko yang dibentuk bulat Nama lengkapnya, kofta beef tajin Iris bauk-bauk bayinya lanjut iris karinder atau daun ketumbarnya Campur kedua bahan dengan daging sapi giling Beri rempah kofta lalu campur sampai rata dan dibuat bulat-bulat Hmm, ya 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 Wanginya tuh memang ada wangi koriandernya kayak dapet seger tumbuhannya gitu beefnya tuh jadi ada wangi khas Marokonya gitu Masak kofta tajinnya lalu beri saus kofta Wih, tampak menggoda ya Biar makin lezat tambahkan telur ayam, daun ketumbar dan minyak zaitun Tutup dan biarkan matang selama 10 menit ya Nah, teman makannya kofta tajin biasanya ada kus-kus Eits, bukan sama binatang ya Ini makanan khas Marokko juga Makanan yang berasal dari gandum durum ini adalah makanan pokok masyarakat di Afrika Utara dan Timur Tengah Kus-kus paling pas disantap bersama sayuran dan juga daging pemirsa sahabat Rihla Tumis saus Marokko tambahkan air baru beri wortel, zucchini, terong dan daun ketumbar Eh, ada juga kacang Arabnya ya plus daging kambing Aduk-aduk semua sampai tercampur rata lalu tunggu selama 15 menit Nah, kalau di Marokko kus-kus biasanya disajikan dalam porsi besar rasanya mirip tiul dari Jawa Tinggal tambahkan minyak zaitun, garam dan air lalu tinggal dimasak Nah, lauknya sama seperti sebelumnya ada wortel, kol, tomat lobak, terong dan mentimun Wah, lengkap Kus-kus dalam porsi besar biasa dimasak masyarakat Marokko setiap hari Jumat agar bisa dimasak ramai-ramai sepulangnya solat Jumat Wah, pasti nikmat ya Tajin ini adalah pot gerabah yang sudah menjadi budaya turun-temurun khas Marokko Dahulu, tajin ini adalah bekal wajib bagi para penggembala dan pedagang lintas benua Salah satu cara memasak yang unik memakai tajin ini adalah dengan memasukkannya dalam bara panas Setelah daging kambing diberi bawang putih dan acar dan sedikit minyak zaitun lalu dimasukkan dalam hamam atau tempat pemandian air panas khas Marokko Karena hamam selalu memakai arang untuk menjaga air panas di pemandian Beberapa tajin bisa dimasukkan dalam satu waktu dan dibiarkan selama 14 jam atau satu malam Nah, daging kambing dari tajin pun siap disantap Sekarang kita jalan-jalan ke kios-kios yang menjual zaitun Tahu dong buah zaitun? Salah satu buah yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran Zaitun bisa dimakan langsung atau dicampur dalam aneka makanan Ini adalah warisan suku Berber suku penghuni Maroko pertama sejak 2000 tahun yang lalu Pemirsa Hasan Ariehlah membuat acar zaitun sangat mudah Memakai beberapa bumbu dapur seperti bawang putih, ketumbar, lada merah, minyak zaitun, serta perasan lemon Kemudian tinggal diamkan acar zaitun dalam suhu dingin atau suhu ruangan Semakin lama disimpan maka akan semakin baik mutu acar zaitun Masih belum puas kami pun mampir ke satu kios untuk menemukan dessert atau makanan penutup Walaupun Maroko ada di benua Afrika karena lama bersentuhan dengan Perancis maka gaya makan pun mirip dengan orang Eropa Setelah makan berat wajib ditutup dengan menu yang manis So we're here at our last stop This is the last stop? This is the last stop Oh my god, okay For the dessert? For dessert, right So traditional Moroccan desserts is fruit So whatever is in season That's what they would have for dessert but because our tour caterers for non-Moroccans we try to show them a little bit about the sweet side of Morocco too So for dessert, we do something that they would normally have for maybe a snack in the afternoon or a special occasion if there was a party or something like that Alright, okay Ready to go? So yeah, let's give it a try Inilah kue yang biasa disajikan saat bulan Ramadhan So here it is Here's our dessert The dessert of the day in Marrakesh The dessert of the day in Marrakesh So we have your spekia and you have your avocado juice as they call it which is avocado with milk and almonds and lots of times people even have this like to break their fast because it's got lots of good protein and it's easy to get in your stomach and things like that Okay And these cookies and dates and carrera like the Moroccan soup, the red tomato soup So that's very typical what Moroccans would eat for their iftar Almost every day And they do the open pasta, I mean the iftar here in the restaurant or at their home? At their home Yeah, if you come at the time for Maghreb at the iftar time it's like a zombie apocalypse Like there's nobody outside at all Everybody's at home Okay Sama seperti makanan lainnya khas Timur Tengah Hidangan Maroko identik dengan bumbu rempahnya yang khas Salah satunya ini nih, Saffron Saffron adalah tangkai putih dari tanaman bunga Krokus Satifus Di Indonesia tanaman ini dikenal dengan nama kumah kumah Kuncup bunga warna ungu inilah yang menghasilkan Saffron Tanaman kumah kumah hanya berbunga di bulan Oktober saja Jadi hanya bisa dipanen setahun sekali saja Waktu panennya pagi hari saat bunganya masih kuncup Karena kalau sudah mekar, kualitas Saffron yang dihasilkan jadi kurang bagus Butuh waktu 4 jam lebih untuk memanen 150 ribu lebih bunga di lahan ini Dan itu hanya menghasilkan 1,5 kg Saffron saja loh Pantah saja harga rempah yang satu ini harganya mahal ya sahabat rehlah Satu kilogramnya ada yang dihargai sampai 25 juta rupiah Masya Allah Untuk mengambilnya cabut tangkai putih berwarna merah dari bunganya Jangan dibiarkan lama-lama Harus segera disimpan di wadah kedap udara Agar kandungan kimianya tidak berubah Lalu agar tahan lama Saffron dikeringkan untuk menghilangkan kadar airnya Saffron memiliki banyak manfaat sahabat rehlah Bumbu repah ini diketahui bisa mencegah kanker Mempertajam penglihatan Memperbaiki sistem imun tubuh Dan bisa menurunkan berat badan Karena menimbulkan efek kenyang di perut Saffron juga bisa dipakai sebagai campuran produk kosmetik Kandungan antioksidannya yang tinggi Bisa membuat kulit menjadi lebih sehat dan lembut Selain zaitun Maroko juga punya tanaman penghasil minyak lainnya Dan tanaman ini hanya ada di Maroko Namanya argan Tanaman ini adalah tanaman tertua di dunia Yang hanya tumbuh di wilayah barat daya Maroko Jika sudah tua Buah ini akan jatuh dengan sendirinya Tinggal mengambilnya Lalu pecahkan Sudah lama suka asli Maroko Memanfaatkan minyak argan Sebagai bahan makanan dan pengobatan Biji-biji inilah yang mengandung minyak Dengan bantuan alat penghiling ini Biji-biji dihaluskan sampai minyaknya keluar Salah satu kota penghasil minyak argan Adalah Eisoria Sebuah kota di pinggir laut Dan berada di dalam benteng Yang sudah ada sejak abad ke-18 Sejuk dan eksotis Kota ini punya komunitas penghasil minyak argan Yang tidak ada di tempat lain Lihat saja sekumpulan wanita yang duduk berjejer Menggiling biji argan Minyak argan kerap disebut sebagai umas cair Tanaman argan endemik tumbuh di sini Minyak argan sejak ratusan tahun lalu Digunakan sebagai minyak dari segala jenis gangguan kulit Mulai dari infeksi kulit, gigitan serangga, atau ruang Minyak argan inilah yang sedang diekstrak oleh para wanita suku berber Di dalam pasar kota Eisoria Nah salah satu hal yang membuat saya penasaran dengan Maroko Adalah produksi dari minyak argannya Di Indonesia sih baru booming sejak tahun 2014 hingga 2015 Tapi di Maroko argan oil ini sudah Memang sudah hadir sejak lama Sekitar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu Ini nama alatnya adalah This is the name of this is raha Raha, raha numula Mul Mul Jadi penggilingannya masih sangat tradisional Ini untuk mengekstrak minyak dari kacang argannya Dimana hasilnya sangat sedikit dibandingkan jumlahnya So perbandingannya 40 kg di fruit Anda berikan hanya 2 kg 500 gram di amun Di 2 kg 500 gram di amun Anda berikan 1 liter di argan untuk memasak Tapi ini untuk perawatan wajah Vitamin E nya 300% lebih tinggi dibanding minyak zaitun Nah, thank you Syukran Inilah dia isi dari Buah argan Buahnya tebal Tapi bijinya hanya tipis Seperti ini Pabrik yang modern sudah menggunakan mesin pengering berputar ini Biji-biji argan sebelumnya sudah melalui tahap sangrai Tahap pengeringan ini bertujuan agar campuran airnya berkurang Sehingga hasil minyaknya nanti lebih maksimal Nah, setelah dirasa cukup kering Biji-biji argan langsung digiling Nah, sudah keluar minyaknya Otomatis terpisah langsung dari ampasnya Minyak argan mengandung antioksidan dan vitamin E yang lebih tinggi dari zaitun Makanya minyak ini banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan Produk minyak argan ini sudah banyak dijual di Indonesia ya pemirsa Rihla Maroko masih menjadi tujuan Rihla yang membuka Sentuhan Arab terasa kental di berbagai kota di Maroko Fes salah satunya Fes tak jauh dari Rabat Sekitar 2 jam perjalanan darat Fes masuk dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO Karena memiliki pasar tertua di dunia Fes juga salah satu daerah urban yang bebas kendaraan bermotor terbesar di dunia Tak heran saya masih bisa bertemu keledai yang berseliweran membawa barang dagangan pemiliknya Sebagai pasar yang ada sejak awal abad ke-9 Sub menawarkan banyak hal yang menarik Makanan tradisional, pakaian khas, hingga produksi peraknya Ya Allah Subhanallah Masya Allah baru kali ini saya jalan-jalan di pasar mendengarkan lantaran Al-Qur'an di seluruh penjuru pasar Assalamualaikum Hadar Qutab Al-Qur'an? Ada Qutab Al-Qur'an? Lihat sini Di sini ternyata di tengah pasar ada anak-anak Pengajian anak-anak dan siang hari mereka Jalan berkulasi kecil-kecil Yang tersebut Al-Qur'an? 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 Ada sekitar 10 anak yang tengah belajar menghafal surah-surah pendek dari Al-Qur'an Mereka adalah anak-anak dari pedagang dan anak-keluarga kurang mampu yang tinggal di sekitar pasar Ves Perjalanan masih panjang, rasanya satu hari tak cukup menjelajah kota tua Ves Tujuan rihlah berikutnya adalah tempat produksi kulit tertua di dunia Ini dia, Suara Tenderi Tempat penyamakan kulit tertua dan terbesar di Afrika Utara Tempat ini sudah berusia ratusan tahun dan dikelola turun-temurun oleh pedagang di pasar Ves Begitu masuk, aroma kulit sapi dan kambing langsung menyebut saya Jadi selain punya kota yang cukup tua, Ves ini adalah pusat kerajinan kulit terbesar di Maroko Nah ini, Tenderi ini adalah salah satu, this is the oldest Tenderi The oldest Tenderi hold North Africa Wow, di seluruh Afrika Utara dan ini sudah berlangsung mulai dari abad ke-14 Is it true that the people here making the leather, I mean like tending the leather with the bird poop? Yeah, this is the smell of pigeon poop, pigeon dropping Jadi ternyata bau yang sangat menyengat ini? Because here we're working with natural things, we don't work with chemical things Mereka menggunakan bahan-bahan alami sehingga menggunakan, you use like water, salt, lime Lime and pigeon poop Unik sekali ya, ketaran merpati dipakai sebagai bahan menyamak kulit secara tradisional di sini Ya, ternyata apa yang Allah SWT ciptakan, tidak ada yang sia-sia bukan sahabat rihlah? Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 151 Tidaklah Allah menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya Dan hikmah dibalik memakai kotoran merpati ini sejak 600 tahun lalu Ternyata kotoran merpati mengandung amonia yang sangat tinggi Dan mampu membuat kulit menjadi lebih lembut secara alami Meskipun baunya luar biasa, namun hasil akhirnya terbukti menjengankan Sehingga kerajinan kulit dari kota Ves ini menjadi sangat terkenal ke penjuru dunia Masya Allah Dan ini dia salah satu pengrajinnya Setelah perjalanan yang cukup panjang, barulah kulit dijahit menjadi pakaian seperti jaket atau tas Seperti ini, ini tasnya kualitasnya istimewa, khas dari Marokko Ini benar-benar jemil, jemil jemil Harga untuk satu tas antara 500 sampai 5.000 dirham Marokko Atau setara dengan 150.000 sampai jutaan rupiah Selain tas, disini juga dibuat sepatu but kulit Sepasang biasanya dijual 900 dirham atau sekitar 1 juta rupiah Jadi kan modelnya pemirsa rihlah Menepi dari hirup piku kota besar Marokko, kita menuju Gurun Sahara Gurun Sahara ini bagian dari desa kecil Merzouga di bagian tenggara Marokko Inilah hamparan gurun pasir terindah di Marokko Butuh waktu 2 jam untuk berkeliling gurun pasir ini menaiki untah Guide lokal dari suga berber, suga asli Marokko Akan menemani kita menjelajahi gurun Sahara ini Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 km Yaitu sekitar 2 jam dengan untah ini Kita sampai, itu dia titik istirahatnya Ada tenda, katanya kita akan dimasakin Masakan khas dari suku berber Buat yang belum terbiasa, maka menaiki untah selama 1 jam lebih Sangat melelahkan Waktunya tubuh untuk beristirahat Jadi kita berhenti di sini, Mohamed, boleh saya... Ya Eh, berhenti Wah Ya Allah, 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 Allah Bayangkan 2 jam Syukran ya Jamal, syukran, good job Assalamualaikum Tenda hal suku berber ini Menjadi tempat istirahat bagi turis yang datang ke gurun Sahara Fatimah Muslimah suku berber Adalah tuan rumah yang siap menyambut rombongan turis Ia, anak dan adiknya Sudah 20 tahun menetap di tempat ini 6 kilometer dari pinggir kota Merzoga Alhamdulillah, tehnya hangat Di bawah tenda dari Karung Goni Pelancong bisa melepas lelah dan bernalung dari seriknya matahari Saatnya mengolah makanan khas suku berber Inilah dapur sekaligus tempat tidur Fatimah dan keluarganya di malam hari Hanya bilik bambu berselimutkan Karung Goni Fatimah biasa mengolah tepung terigu menjadi roti khas berben Tepung dibentuk lingkaran hingga kalis Sebelum diberi bahan pendamping Jadi ini ibu Fatimah lagi mengajarkan saya cara bikin avrum Ada avrum? Avrum Isinya? Oke, ada bawang, telur, kentang, bawang merah, keju, dan sedikit daging sapi Agrum artinya roti dalam bahasa suku berber Mereka mengolahnya dari bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar mereka Tanpa tambahan garam ataupun gula Jadi kita tunggu sebentar supaya adonannya mengembang sekitar 10-15 menit baru dipanggang Untuk pemanggangannya unik dan masih tradisional Setelah api dinyalakan, adonan langsung dimasukkan dalam tungku alami ini Ya, agak mirip dengan pembuatan pizza Setelah api dinyalakan, adonan langsung dimasukkan ke dalam tungku alami ini Masaknya langsung di atas batu Masya Allah, jadi bener-bener Allah telah memberikan alam yang terbaik untuk kita Sampai di tengah burung pasir sahara Bisa manggang roti dan kue dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar Batu, ranting, sir dijadikan oven alami Adonan agrum dipanggang selama 10 menit di setiap sisinya Saat memasak agrum yang diletakkan di atas batu-batu kecil ini Harus diputar agar matang merata Saat tengah memasak, Fatimah pun bersalawat Masya Allah, itu adalah salah satu salawat dari Suku Berber, dari Amazigh Masya Allah, ukti 20 menit sudah berlalu, agrum siap diangkat Makanan ini biasa disantap sebagai makan siang dan makan malam Satu porsinya cukup untuk 4-5 orang Alhamdulillah Akhirnya, saatnya berpamitan dengan Fatimah Kami harus mengendarai unta lagi untuk sampai di desa terdekat Subhanallah, perjalanan di Gurun Sahara Menimbulkan kesan yang sangat luar biasa Dari Rihla ke seluruh penjuru kota Maroko Kita banyak melihat kebesaran Allah SWT Yang terdapat pada tanaman-tanamannya Hasil karya kerajinannya Dan keramah tambahan manusianya Masya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!